Hai yang seperti ini selagi sobek-sobek kita tunggu seminggu setelah seminggu ini kita masukkan ke blender untuk lebih halus lagi dan ditambah ditambahkan air supaya lebih halus ini kita blender hingga halus seperti bubur yang lebih halus lagi setelah halus kita cabut kita saring menggunakan saringan saringan ini seperti alat sablon serokan ini untuk mengeringkan kertas dibalik alat pengering ini supaya bisa menempel di kapan ini setelah sudah menempel kita cabut dan hasilnya seperti itu hasilnya bisa digunakan untuk prakarya majalah dinding dan amplop ini keringnya sehari hingga dua hari tergantung cuaca aja hasil cetakannya seperti ini ini hasil yang sudah diberi kewarna kertas ini seperti kertas bupalo tetapi lebih tebal nah itu tadi